Hai semuanya Assalamualaikum gimana nih kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu oke seperti biasa ya teman-teman share kegiatan hari ini lagi nah itu kalau nggak salah sekitar jam 2 siang jadi disini saya mau menyangrai kacang mumpuh hari ini ada waktu ya teman-teman jadi itu kan kacangnya nanti mau saya bikin kue kurma berhubung juga lebaran kan bentar lagi tinggal beberapa hari kayak kalau teman-teman masih ada sisa kue lebaran idul fitri nggak nih kalau punya saya itu tinggal satu macam aja terus juga tinggal sedikit ya teman-teman karena udah sering dicemilin sama pak suami kalau kue kurma sendiri udah habis dicemilin sama saya ya teman-teman setiap hari soalnya saya suka banget sama kue kurma Nah kalau anak-anak mereka itu pada suka kue rambutan dan kue rambutan yang paling awal habis ya teman-teman rencananya sih pengen disimpan buat lebaran idul adha tapi udah pada habis aja tapi untungnya sih saya masih punya kue yang bulat-bulatnya jadi tinggal dikasih misis ataupun dikasih kacang jadi deh kue kurma dan kue rambutan jadi nggak perlu repot-repot bikin adonan dan ngoven lagi ya teman-teman ya walaupun nanti nggak ada tamu tapi nggak apa-apa lah ya kuenya nanti dimakan sendiri aja oke balik lagi ke videonya karena yang raih kacangnya itu masih lama jadi disini saya mau sambil masak air ya teman-teman ya biasa lah ya kalau nggak disambi-sambi pasti kerjaannya itu nggak bakal kelar-kelar seperti biasa ya teman-teman ini saya masak airnya sehari sekali jadi tadi saya nggak sempat masak air nah pas sore biasanya juga saya baru masak air kalau nggak pagi ya sore oke balik lagi ngaduk-ngaduk kacangnya ini saya pakai api kecil ya teman-teman biar kacangnya itu nggak gosong nah sambil nguh kacangnya itu matang disini juga saya sambil mau lap-lapin meja sama perabotan dapur saya rencananya pas lebaran nanti saya itu mau lebaran lagi di rumah orang tua tapi nggak tahu juga sih soalnya lebaran idul adha itu bertepatan dengan tahlilan 40 hari almarhumah kakak saya nah karena beda kampung jadi mungkin mama saya bakal kesana tapi belum tahu juga sih cuma katanya bakal dimanjuin gitu 40 harinya nah jadi kalau misalkan mama saya nggak ada di rumah saya lebarannya di sini aja baru ngebayanginnya aja kayak sepi banget lebaran di rumah orang tua tapi orangnya nggak ada jadi ya udah mending di sini aja kan di rumah sendiri sama Pak suami dan anak-anak jadi saya itu lebaran di kampung Pak suami ini baru sekali ya temen-temen dulu banget pas lebaran idul fitri waktu itu saya baru menikah sebulanan ya kalau nggak salah dan waktu itu juga kita itu masih numpang ya temen-temen di rumah kakak ipar saya jadi kita itu dulu pas baru habis menikah tinggalnya dengan kakak ipar ya temen-temen karena mertua juga tinggalnya cuma di kebun terus di pondok gitu tapi dulu tinggal sama kakak ipar juga nggak lama mungkin cuma berapa bulanan gitu habis itu kita pindah lagi ke rumah orang tua saya oke lanjut lagi ke videonya temen-temen jadi sambil nunggu kakaknya itu masih disangrai disini saya mau pindahin dulu piring-piring yang udah kering karena nanti disini juga saya mau nyuci piring lagi kalau ingat pas dulu masih numpang rasanya itu kayak gimana ya kayak sedih gitu ya temen-temen ya buat yang udah pernah numpang pas habis menikah pasti tau lah ya gimana rasanya tapi Alhamdulillah sekarang itu benar-benar bersyukur banget karena udah punya rumah sendiri walaupun sederhana kayak gini saya doakan buat temen-temen yang belum punya rumah yang masih numpang atau yang masih ngontrak semoga segera punya rumah sendiri ya temen-temen amin pokoknya tetap semangat aja jangan lupa selalu berdoa dan berusaha juga oke balik lagi ke videonya temen-temen jadi ini tuh kacangnya kayaknya udah matang deh soalnya tadi pas saya kupas kulitnya itu udah mudah gitu mungkin aja udah matang semoga aja ya temen-temen dan ini saya mau apa ya mau ngelapin nampan dulu nampan jadi kacangnya mau saya taruh di nampan gitu Oh ya jadi yang tadi itu saya ganti ya karena lumayan kotor ini saya pakai nampan yang udah saya cuci nah untuk akhirnya ini udah mendidih ini juga ya temen-temen jadi itu saya kecilin dulu apinya biasanya kalau airnya itu udah mendidih apinya saya kecilin dulu nanti kalau udah benar-benar matang baru apinya itu saya matikan Oke ini udah selesai nih angkat kacangnya terus ini saya mau lanjut untuk kupasin kulitnya tapi ternyata ini tuh masih agak panas gitu ya temen-temen jadi nanti mau saya diamin dulu sampai dingin oke ini saya balik lagi dan ternyata masih susah untuk dikupas ya temen-temen masih panas banget nah karena masih lama nunggu kacangnya itu dingin di sini saya mau bakar sampah aja ya temen-temen soalnya ini tuh udah mendung kayaknya mau hujan lagi sekarang di sini udah musim hujan lagi katanya ini tuh bakal kemarau panjang tapi nggak tahu juga sih ya temen-temen tunggu aja gimana nantinya sekarang aja masih musim hujan dan sekarang juga meskipun udah hujan tapi jagungnya itu udah nggak punya harapan lagi ya temen-temen karena tumbuhnya itu kerdil gitu nggak tinggi tapi apapun pemberian Allah itu harus tetap disyukuri mau itu hujan ataupun panas dan udah nasib jagungnya jadi kayak gitu ya sekarang oke karena disini udah nggak ada matahari jadi ini bajunya saya angkat aja oke ini tuh bajunya tinggal sedikit yang dijemuran karena tadi siang itu sempat hujan gitu gerimis jadi bajunya yang lain saya pindahin ke tali yang ada di samping rumah oke lanjut itu bajunya saya taruh di kursi dulu terus ini saya mau beralih lagi ke dapur sebelumnya disini saya udah nyuci tangan ya temen-temen takut dikomentarin lagi habis pegang sampah malah langsung pegang kacang gitu kan jadi disini saya udah nyuci tangan ya temen-temen oh ya itu tadi di tempat cuci piring juga saya itu lagi ngerendam ikan yang lagi beku ya temen-temen karena mau saya kemasak nanti nah karena capek berdiri dan mungkin juga akan lama jadi mending saya duduk aja disini ya temen-temen biar sekalian juga mau nampi kacangnya udah disini nggak perlu jalan ke sana kemari lagi ya temen-temen ini tuh kacangnya ternyata banyak yang busuk ya temen-temen jadi ini saya buang-buangin yang udah pada busuk kayaknya saya salah deh beli kacangnya tapi ya udahlah ya semoga aja ini tuh nggak terlalu banyak yang kebuang karena cuma ini aja sih kacang yang saya beli cuma satu liter kalau lebaran indolfitri lalu saya beli dua liter ya temen-temen nah berhubung kuenya juga tinggal sedikit tinggal setoples terus itu juga mau saya bagi dua yang lain mau saya bikin kue rambutan juga kan jadi saya beli kacangnya sedikit aja nggak banyak-banyak semoga aja cukup jadi satu toples kue kurma oke udah selesai bersihin kacangnya dan ini kacangnya itu mau langsung saya halusin gitu ya temen-temen temen-temen jadi saya halusinnya pakai gelas kayak gini oh ya jadi ini kacangnya nanti mau saya simpan di toples dulu dulu saya bikin kue kurman nya belum hari ini ya teman-teman nunggu Pak suami sempat gitu soalnya saya mau minta tolong lagi ke Pak suami sekarang Pak suami lagi sibuk mancing ya teman-teman seperti biasa kalau enggak ada kerjaan pasti dia itu sukanya mancing ayo teman-teman itu kacang yang kelihatan coklat itu pada gosong ya teman-teman nggak tahu deh kenapa ini tuh kacangnya pada gosong padahal apinya tadi udah kecil gosong kayak gini atau mungkin karena sering saya tinggal pakai ini tuh topless misis kemarin jadi misisnya saya taruh di kantong kresek aja terus saya masukin ke kulkas nah lanjut ini saya mau masak buat makan malam ya teman-teman seperti biasa ini saya mau masak ikan goreng balado ya menu andalan di keluarga kecil saya Masya Allah terus untuk sayurannya nanti saya masak kangkin oke langsung aja disini ikan gorengnya udah matang dan langsung aja saya angkat terus nanti mau langsung saya balado juga oke jadi ada yang nanya kalau misalkan pakai cabai rawit semua apa enggak pedes banget sebenarnya pedes sih cuma karena kita itu terbiasa kalau masak pakai cabai rawit semua jadi udah enggak apa ya udah kebiasaan aja gitu sebenarnya saya itu pengen nyoba aja gitu masak pakai cabai keriting cuma kalau ke pasar saya itu suka lupa buat beli jadi orang-orang disini tuh jarang pakai cabai keriting ya teman-teman mungkin beli kalau ada hajatan aja gitu semuanya juga kan karena kebiasaan gitu ya teman-teman sebenarnya saya udah beberapa kali mau nyoba gitu cuma saya sering lupa buat beli cabainya berhubung juga kan cabai rawit saya ini seringnya dikasih gitu jadi kadang suka mikir ya daripada beli mending pakai cabai rawit aja apalagi kalau cabai keriting itu kayaknya harganya mahal ya cuma saya juga enggak tahu ya karena enggak pernah beli oke enggak terasa ini kangkungnya udah matang terus disini juga saya udah selesai nyuci piring nah habis nyuci piring ini tidak lupa saya mau lap-lapin meja sama kompor oke teman-teman terima kasih ya buat kalian semua yang udah selalu support saya selama ini yang udah selalu mengikuti video-video saya terima kasih semoga kalian semua selalu sehat selalu semangat selalu bahagia semoga juga dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya amin oke teman-teman jadi sampai sini dulu ya untuk videonya terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini sampai jumpa lagi di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati